hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan tutorial terkait dengan uji k-square untuk menyelesaikan salah satu contoh soal ini dengan uji independensi menggunakan SPSS ya jadi misalkan ini kita ada soal suatu perusahaan ingin melakukan penelitian terkait dengan pelayanan pelanggan di keempat cabang tokonya sekarang ada cabang di Jogja Jatim Jabar dan Jakarta dan untuk pelayanan pelanggannya nanti tokonya akan melihat puas tidak puas dan juga netral masing-masing ini nanti diberi kode ya 1234 untuk yang sikapnya 123 datanya ada di sini silahkan bisa dibuka datanya untuk langsung di copy paste di SPSS nya ya karena ini data nominal ya ini Jogja Jatim Jabar dan Jakarta secara terpisah sehingga kita nanti akan menggunakan uji independensi nah meskipun yang sikap ini bisa dikata berikan ordinal tapi karena yang salah satu datanya ini adalah nominal jadi nanti kita menggunakan k-square dan ini tidak saling berhubungan ya oke langsung saja kita klik datanya kita lihat datanya nanti sediakan seperti ini ya sediakan turun ke bawah ini ini ada sekitar 120-an data 126 data nah kode-kode ini nanti akan kita masukkan ke SPSS nah caranya gimana yang pertama kita buka SPSS nya nah kemudian kita klik variable view nanti di variable namenya kita ketik toko ya terus kemudian yang kedua yaitu variable sikap nah lalu ini kalau mau diganti boleh ordinal ini nominal kemudian yang penting kita tentukan dulu value nya untuk toko kita klik di kolom value ya nah sampai ada titik 2 nya ini kita klik nanti kita masukkan boteng jadi seperti disitu tadi ya kode 1 itu adalah Jogja Jogja kemudian kita tambahkan kode 2 Jatim tambahkan kode 3 Jaber tambahkan kode 4 Jakarta AW itu FA Mongol ditampak gini Nah itu SAW kalau sudah di Oke itu juga Sikap ya Hai sikap nanti kita juga klik sampaiGreat 3 tuh 1 itu pode-one nya tidak luas tambahkan 2 neutral 3 kuas oke tambahkan oke nah setelah itu tinggal kita ke data view nah setelah itu kita copy datanya kita kita block semuanya ada di spreadsheet ini ke bawah kita ctrl c kita copy kita paste disini ctrl v nanti akan muncul seperti ini nah untuk tabel kontingensi nanti berarti kita akan membuat baris dan kolom ya nanti kita tentukan bahwa barisnya adalah toko kemudian kolomnya adalah sikap nah cara analisisnya gimana kita klik analyze kemudian descriptive descriptive statistic terus kita pilih yang cross tab kita klik nah toko akan kita jadikan baris kita masukkan ke row sedangkan sikap akan kita masukkan ke kolom ya kemudian kita klik exceptnya nah kita tentukan confident levelnya 95% kita continue kemudian kita klik statistiknya kita pastikan case square nya juga sudah tercentang disini ya oke kalau sudah kita continue dan kita oke nah nanti akan muncul label cross tab seperti ini ya dimana nanti ada baris dan kolom nah kita zoom oke nanti ada baris dan kolomnya nah ini ada 4 baris dan ada 3 kolom nah yang perlu kita lihat nah disini karena tabel kontingensinya itu di atas 2x2 ini kan 4x3 ya berarti nanti uji yang kita pakai adalah yang Vincent case square nah berhubung juga ini ada 1 data yang nilainya kurang dari 5 makanya muncul data visor exact test gitu sehingga sebenarnya kita bisa pakai dua-duanya ya tapi karena ini lebih ke arah tabel kontingensinya 4x3 ini berarti nanti kita lihat yang Pearson case square ya jadi yang ini asymptomatic significance to side ini datanya adalah 0,185 ya signifikansinya disini juga ada kode atau tanda B ini biasanya menunjukkan bahwa ini yang penting untuk dilihat gitu ya nah data ini kan 0,05 kita bandingkan dengan data yang ada disini hasil berhitungannya signifikansinya adalah 0,185 ini di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan artinya sama antara Jogja Jatim dan Jabar itu pelayanannya sama jadi dari statistik menyimpulkan secara case square Jogja Jatim Jabar dan Jakarta untuk pelayanan dari keempat toko yang berada di milaya ini berarti tidak ada perbedaan signifikan artinya sama pelayanan gitu oke jadi itu yang saya contohkan untuk uji kontingensi untuk case square dengan melekan spss terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati